Roky Gerung tak hadir di Bareskrim, pemeriksaan di jadwal ulang. Akademisi Roky Gerung berhalangan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait pernyataan Bajingan Tolol yang diduga menghina Presiden Joko Widodo hari ini yang bersangkutan tidak bisa hadir untuk pemeriksaan, kata Dirti Pidum Bareskrim Polri, Bridgen Johan Hani Rahar Jopuro saat dikonfirmasi, Senin 4 September. Johan Dhani menyebut Roky melalui tim kuasa hukumnya mengajukan penjadwalan ulang pemanggilan pada Rabu 6 September 2023 atau dua hari mendatang, meminta pemeriksaan diundur tanggal 6 September. Jelasnya, sebelumnya, Bareskrim Polri memanggil Roky hari ini untuk meminta klarifikasi dalam kasus Bajingan Tolol yang diduga telah menghina Presiden Jokowi. Rancana hari ini 4 September 2023, penyidik akan mengundang saudara Roky Gerung untuk kita mintai keterangan klarifikasi, kata Johan Dhani dalam keterangan tertulis, Senin, Johan Dhani mengatakan telah menindaklanjuti 24 laporan yang dilayangkan terhadap Roky dalam kasus yang sama dari 24-24. Laporan polisi telah dibay, berita acara interview, sebanyak 72, 72, saksi 13, 13, ahli, jelas Johan Dhani, sejumlah saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Polisi juga memanggil sejumlah pakar untuk mendalami pernyataan Roky Gerung, pemeriksaan sudah berjalan di DITIPI DUM maupun wilayah, karena semua penyidik baik DITIPI DUM maupun penyidik wilayah kita libatkan. Kata Johan Dhani saat dikonfirmasi, Kami 10 Agustus, namun, kala itu Johan Dhani mengaku belum memanggil Roky lantaran harus merampungkan pemeriksaan saksi terlebih dahulu. Semua masih berjalan, baik Mabes maupun Satwil jadi belum bisa saya jelaskan pastinya, jelasnya, belum, jadwalkan pemeriksaan Roky, kita lengkapi dulu barang bukti, saksi dan ahli, kata dia.